Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya Hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu Tetapi Allah bersabda kepadanya Hai orang bodoh Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri Jika ia tidak kaya dihadapan Allah Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Saya Jika membuka media sosial itu ada postingan Tentang apakah ini benar atau tidak Nanti silahkan Anda menilai Jadi ada seorang Jack Ma namanya Tentu Anda kenal Dia adalah CEO-nya Alibaba Yang katanya akan mundur Tapi dia Dalam postingan itu Dia menasehati anaknya Banyak sekali nasihatnya untuk anaknya Salah satunya yang saya kutip adalah Tidak ada orang yang tak tergantikan Dan tidak ada benda yang wajib dimiliki Maka kalau kamu paham akan dua hal itu Kehilangan semua yang berarti itu Berarti dalam tanda kutip Kamu Segala persoalan itu bukanlah hal yang besar Semoga Anda mendangkap ini ya Jadi Jack Ma ini harus Menasehati anaknya Tidak terlalu penting Apa yang kamu miliki itu ya Atau bahkan relasi dalam keluarga Karena Nanti suatu saat Kamu akan kehilangan Nah sebetulnya Saudara-saudara yang terkasih Itulah Pertanyaan Yang tadi dikatakan oleh Pengkutbah dalam bacaan pertama Kalau Anda dengar baik Dengan baik Bacaan pertama tadi Pengkutbah itu Seolah-olah pesimis kan Yang mengatakan Semuanya itu sia-sia Digampangannya itu begini Anda itu Mudah Bangun pagi Kerja berat Mengumpulkan semua harta Itu faedahnya apa Itu pertanyaan pengkutbah Atau Anda yang sudah Berjuang keras Mengumpulkan harta benda Mungkin bayangannya Untuk siapa Untuk anak-anak kan Untuk anak-anak yang tak pernah Berjuang mendapatkan Harta itu Anda tidak menikmati apa-apa Nah bagi Anda itu Faedahnya apa Kerja kaya gitu Itulah Pertanyaan Pengkutbah Ia harus meninggalkan Bahagianya Kepada orang lain Yang tidak berlelah-lelah Coba lihat Kalau Anda kayangnya Anak-anak Anda itu Tinggal menikmati saja Kita menciptakan Generasi Yang suka Menikmati Sedangkan Anda Saya tidak mau Mengatakan anak-anak sekarang ini Jelek semua Anda ya Tetapi pertanyaan ini Untuk Untuk Anda Untuk kita yang Sungguh-sungguh berjuang Untuk mendapatkan itu Apa faedahnya? Silahkan jawab sendiri Itulah Pertanyaan dari Seorang Pengkutbah Yang merenungkan hidupnya Kalau kayaknya Sia-sia gitu ya Kita berjuang Nanti ya mati juga Terus mau ngapain? Anda mau menguasai dunia Setelah itu ya mati Mau apa lagi? Apa faedahnya? Nah suster ini bangun pagi ya Bangun jam 4 Berjuang keras Membangun sekolah Setelah itu mati Terus mau ngapain? Apa faedahnya? Apa yang sungguh-sungguh Kita kejar dalam hidup? Itulah pertanyaan yang Sangat penting Untuk dijawab Nah saudara-saudara di dalam Injil tadi Yesus itu Diminta untuk Jadi penengah kan? Ada dua orang bersaudara Yang bertengkar Untuk mendapatkan Harta warisan Nah ini anak-anak ini Yang tadi saya katakan Yang tidak berlelah-lelah Akhirnya hanya rebutan Harta warisan saja Jadi dua bersaudara Yang rebutan Harta warisan Datang pada Yesus Mau gak kamu itu Jadi penengah kami Katakan pada Saudaraku Supaya berbagi Yesus tidak menanggapi Itu malah bertanya Siapa yang mengangkat Aku jadi hakim? Nah persoalan ini Tidak dilanjutkan Di Injil Ini akhirnya bagaimana? Tidak dilanjutkan Karena bukan itu Yang penting Rebutan harta itu Tidak penting Yesus mengatakan Begini Berjaga-jagalah Dan waspadalah Terhadap segala ketamakan Yesus Itu bukan hakim Atas perkara duniawi Makanya dia Tidak terlalu mau Untuk diminta Menjadi hakim Atas dua orang ini Tetapi dia Mau mengatakan Hati-hati Dengan ketamakan Karena ketamakan itu Selalu menghalalkan Segala cara Ketamaan itu Kadang menghancurkan Persaudaraan Ketamakan itu Ketamakan itu Muncul Karena orang tidak Paham Akan sebetulnya Proses hidupnya itu Kayak apa Yang penting hasilnya Nah saudara-saudara yang terkasih Saya kira Justru terletak Justru terletak dalam Perjuangannya Bukan hasilnya Bukan hasilnya Kadang kalau orang tahu hasilnya Ketamakanlah yang Muncul Dan itu kita tahu Banyak contoh Dan ketamakan itu Menghancurkan siapa saja Tak pandang bulu Saudara-saudara yang terkasih Bacaan pertama Sorry Bacaan kedua Dari Rasul Paulus Kepada Jemaah di Kolose Itu menjadi landasan Yang paling penting Carilah perkara yang di atas Dimana Kristus berada Perjuangan hidup kita Hanya punya makna Karena Kristus Anda sebagai orang tua Berjuang dan bekerja Tadi kalau kita kembali Ke pertanyaan pengkotbah Apa faedahnya Kita bisa melihat faedahnya itu Ya karena saya Sebagai murid Kristus Memperjuangkan iman saya Di dalam kehidupan sehari-hari Itulah maknanya Dan itulah yang harus Diajarkan kepada Kepada anak-anak Supaya kita juga tidak Menciptakan generasi-generasi Yang tamak Yang hanya mencari Sesuatu yang Sekedar bisa dinikmati Tetapi tidak tahu Apa nilainya Mungkin bacaan-bacaan ini Menegur kit saya Juga menegur Anda Sebagai orang tua Juga menegur Semua saja yang Masuk dalam dunia Pembinaan kaum muda Untuk menciptakan generasi Yang tahu Memperjuangkan imannya Di dalam kehidupan Setiap hari Supaya Kehidupan ini Sungguh-sungguh lebih bermakna Daripada hanya sekedar Mengejar Sesuatu yang Hanya Duniawi Hanya harta Benar Mari kita mohon kepada Allah Semoga kita dimampukan Untuk Menjadi Pendidik-pendidik iman Yang sejati Berkat Tuhan Menyeritai Anda Sekalian Terima kasih telah menonton